Kepala BNPB mengunjungi Pulau Bawean yang terdampak gempa bumi di lepas Pantai Tuban. Gempa tersebut berdampak pada 17.564 orang, termasuk 6.277 anak-anak, 8.833 orang dewasa, dan 2.454 lansia. Gempa susulan sebanyak 238 kali menyebabkan evakuasi warga karena trauma dan isu tsunami yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan yang terjadi meliputi 2.654 rumah rusak ringan, 1.177 rusak sedang, dan 779 rusak berat, serta kerusakan pada sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan gedung. BNPB telah mendirikan posko penanganan darurat dan mengirimkan bantuan untuk warga terdampak. Rumah yang rusak akan dibangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, dan rapat koordinasi penanganan pasca gempa akan digelar pada Senin, 25 Maret. Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye mengingatkan kadernya untuk mendukung pemerintahan Jokowi setelah Demokrat resmi bergabung. Dia mengkritik partai lain yang seperti oposisi meski berada di pemerintahan. Ahaye menekankan fokus Demokrat kini adalah menyukseskan pemerintahan hingga 2024, meskipun kritik tetap penting. Partai Demokrat yang mengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 berpeluang kembali ke pemerintahan selanjutnya. Pemerintah Demak dan Kudus berupaya memenuhi kebutuhan 14.852 pengungsi yang tersebar di berbagai kecamatan akibat banjir, dengan menyediakan dapur umum di 25 titik lokasi pengungsian. Pemerintah telah mendistribusikan logistik, termasuk air bersih, makanan, dan obat-obatan. Pengungsi masih memerlukan bantuan air mineral, makanan, susu dan popok bayi, serta pakaian dalam dan handuk. Aktivitas psikososial dan layanan kesehatan juga tersedia bagi pengungsi, sementara debit air di beberapa wilayah Demak mulai surut. Namun, beberapa kecamatan masih terendam banjir. Analis Ubedilah Badrun menyatakan peluang gugatan perselisihan hasil pemilu, PHPU, dikabulkan jika terdapat bukti kuat adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Namun, jika tidak ada bukti meyakinkan, kecil kemungkinan gugatan akan dikabulkan. Gugatan Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud menuntut diskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran karena dugaan kecurangan. Ubedilah menekankan bahwa bukti konkreti tentang politisasi bantuan sosial kurang tepat diajukan dalam gugatan TSM, melainkan lebih cocok untuk hak angket DPR. Lebih Papua mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi atas dugaan penyiksaan warga Papua oleh TNI di Kabupaten Puncak. Video penyiksaan terhadap seorang pria dengan tangan terikat dan direndam dalam tong air beredar luas di media sosial. Lebih Papua mengacu pada kewajiban Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM sesuai dengan UU HAM. Mahkamah Konstitusi, MK, masih mencatat permohonan gugatan pemilu 2024 yang masuk. Hingga ahad siang, tercatat 265 permohonan terdiri dari 2 PHPU Pilpres, 10 PHPU Pilek DPD, dan 253 PHPU Pilek DPR. Ketua MK memprediksi jumlah gugatan akan meningkat dibandingkan 2019. Pendaftaran gugatan berakhir pada Sabtu 23 Maret, namun masih ada kemungkinan permohonan tambahan. MK akan menerima semua permohonan gugatan dan akan memutuskan nasib permohonan yang melewati waktu pendaftaran dalam rapat hakim. Pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan dukungan koalisi stabil selama 20 tahun untuk melaksanakan program strategis seperti relokasi ibu kota dan digitalisasi. Koalisi semi-permanen 20 tahun dianggap penting untuk mencegah goyahnya program-program raksasa tersebut. Survei LSI Denija menunjukkan 75,8 persen responden setuju dengan konsep koalisi semi-permanen, termasuk pendukung kandidat lain. Koalisi semi-permanen merupakan jenis koalisi yang bertujuan mempertahankan hegemoni politik dan pernah terjadi di Indonesia pada pemerintahan Jokowi 2019. Undang-undang dan peraturan KPU mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran koalisi, termasuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh gabungan partai politik. Delapan tokoh telah menyatakan minat untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Dada Rosada, mantan wali kota Bandung. UU Rushanul Ulung, mantan wakil Gubernur Jawa Barat. Mohamad Iryawan, mantan Kapolda Jawa Barat dan penjabat Gubernur Jawa Barat. Syaiful Huda, ketua DPW PKB Jawa Barat. Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Desi Ratnasari, ketua DPW Panjawa Barat. Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Rehesa Yogaswara, ketua DPW Barisan Delapan Senter Jawa Barat. Mahkamah Konstitusi, MK, menjamin bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam persidangan sengketa Pilpres 2024 karena konflik kepentingannya melibatkan keponakannya, Gibran Raka Buming Raka. Anwar Usman telah dilarang terlibat dalam persidangan tersebut oleh putusan MKMK No. 2 Tahun 2023 karena melanggar etik berat dalam persidangan sebelumnya. Sidang PHPU Pilpres 2024 akan ditangani oleh delapan Hakim Konstitusi yang tersisa, termasuk Suhartoyo dan Arsul Sani. Kepala BNPT mengutuk keras serangan teroris di Balai Kota Trochus, Rusia, yang mengakibatkan 133 korban jiwa. Terorisme merupakan ancaman global yang memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulanginya. Pertukaran informasi antar negara sangat penting dalam pengungkapan kasus-kasus terorisme. Lebih Papua mendesak penuntutan hukum bagi anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap warga di Papua. Dua kasus penyiksaan baru-baru ini melibatkan anak di bawah umur dan seorang pria yang diduga anggota TPNPB. Pelaku dalam kasus kedua telah dikonfirmasi sebagai anggota TNI oleh Pusat Penerangan TNI Lebih Papua mengutuk tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Panglima TNI memproses pelaku secara hukum. Ketua PKB Daniel Johan membantah pernyataan Ketua Demokrata Haye yang mengatakan PKB akan hancur jika tetap berada di koalisi perubahan. Daniel mengklaim perolehan kursi PKB justru meningkat dalam pemilu 2024. Data menunjukkan bahwa partai-partai di koalisi perubahan, Nasdem, PKB, dan PKS mengalami kenaikan perolehan kursi, sementara Demokrat mengalami penurunan. Daniel percaya bahwa Demokrat juga bisa mengalami kenaikan kursi jika tidak keluar dari koalisi perubahan. Haye sebelumnya menyatakan bahwa kepindahan Demokrat ke koalisi Indonesia Maju, Kim, merupakan jalan terbaik dan mencegah mereka dari kehancuran. Haye mengkritik kurangnya soliditas dalam koalisi perubahan dan menyoroti manuver politik dari partai-partai di dalamnya. Fraksi PDP, PKB, dan PKS mengajukan usulan hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu dalam sidang paripurna DPR. PPP dan Nasdem awalnya mendukung usulan tersebut, namun belum mengeluarkan sikap terbaru. Pengamat menilai peluang hak angket tipis jika PPP dan Nasdem tidak bergabung karena keberhasilan membutuhkan dukungan mayoritas. Partai-partai yang mengajukan hak angket memiliki motif beragam, termasuk sebagai alat negosiasi dan dugaan kecurangan pemilu. PDP, PPP, Nasdem, PKS, dan PKB memberikan tanggapan berbeda terkait usulan hak angket, menunjukkan ketidakpastian tentang kelanjutan prosesnya. PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, karena menduga suara mereka hilang di sejumlah daerah pemilihan. Gugatan didukung dengan bukti seperti data penghitungan internal, bukti pemilu, dan peristiwa selama rekapitulasi suara. PPP mengklaim kehilangan suara lebih dari 200 ribu yang membuat mereka di bawah ambang batas parlemen. Salah satu dapil yang paling merugikan PPP adalah Papua Pegunungan, di mana jumlah suara internal PPP jauh lebih tinggi dari yang direkapitulasi oleh KPU. PPP optimis bisa mengembalikan suaranya ke atas 4 persen lewat gugatan KMK dan akan menghadirkan saksi di persidangan untuk mendukung klaim mereka. Politisi Nasdem, Bestari Barus, menanggapi pernyataan Ahaye tentang partai yang seolah beroposisi meski berada di pemerintahan. Bestari menganggap pernyataan itu tidak penting dan mengungkit jabatan menteriater BPN yang diperoleh Ahaye sebagai bukti bahwa sikap oposisi dapat diperdagangkan. Ketua Umum Partai Demokrat, Ahaye, sebelumnya menyatakan bahwa Demokrat yang telah bergabung dengan pemerintah harus membuktikan kinerjanya. Ia juga mengkritik partai lain yang bersikap seperti oposisi meski berada di pemerintah. Ahaye tidak menyebut partai mana yang dimaksud, namun Demokrat kembali masuk ke pemerintahan setelah Ahaye dilantik sebagai menteriater BPN.